cara memindahkan WhatsApp dari HP lama ke HP baru ya tanpa verifikasi ya jadi pernah nggak kalian mengalami seperti ini ya mungkin untuk saat ini kalian yang mengalami masalah seperti ini tenang saja disini akan saya kasih tahu untuk triknya dan solusinya ya jadi saat kita berpindah ke WhatsApp baru tetapi WhatsApp tersebut masih ada di WhatsApp lama sedangkan WhatsApp lama kita itu rusak ya jadi kita tidak bisa membuka WhatsApp lagi ya karena ini kita intinya membutuhkan konfirmasi ke WhatsApp kita yang lama karena WhatsApp kita yang lama itu belum lock out ya ya jadi tampilannya akan seperti ini dan mungkin kejadian ini pasti akan kalian rasakan ya nanti ya mungkin akan kalian apa itu kalau kalian suatu saat mengalami masalah seperti ini kalian tidak perlu bingung lagi untuk cara mengatasinya sangat mudah sekali ya untuk cara kita mengatasi masalah seperti ini ya jadi untuk caranya ya jadi bisa mengatasi WhatsApp gunakan telepon Anda yang lainnya ini kita intinya untuk bisa lockout dulu ke HP yang lama ya jadi untuk cara mengatasinya sangat mudah kalian bisa klik saja titik-titik yang atas nah disitu nanti ada tulisan bantuan ya ya sahabat setelah ada tulisan bantuan silahkan untuk sahabatku diklik saja ya untuk bantuan tersebut ya kalian bisa klik saja dan nanti tampilannya akan seperti ini ya terus ada tulisan berganti ke telepon ke tipe yang sama jika anda berganti telepon sama disini belum ada jawaban kalian bisa scroll saja dan kalian bisa pilih kirim pertanyaan saya ke tim dukungan WhatsApp kalian klik saja Nah setelah disini kalian bisa screenshot dulu ya untuk yang tadi kita SS dulu seperti ini terus kita ulangi lagi masuk bantuan kita klik bantuan kita klik kirim pertanyaan saya kalian bisa kirim yang tadi barusan kita screenshot setelah seperti ini kalian bisa jelaskan dengan detail ya contoh seperti ini untuk menjelaskannya ya saya tidak bisa memindahkan akun WhatsApp saya ke HP baru karena HP saya yang HP lama belum logout logout di WhatsApp di WhatsApp yang lama karena HP lama rusak udah gini saja ya kalian bisa kirim langsung ke pihak Instagram ya ini pihak WhatsApp maksud saya kalian klik saja lanjut tapi sebelum itu kalian bisa ulangi ya kalian bisa cantumkan untuk nomor telepon ya untuk nomor telepon WhatsApp saya misal misal seperti ini ya klik lanjut setelah ini klik ini tidak menjawab pertanyaan saya otomatis nanti kita di alihkan ke email silahkan kalian klik saja tombol kirim yang atas klik saja kirim ya dan kalian silahkan ya kalian silahkan ditunggu ya selama dua kali 24 jam ya biasanya akan ada balasan dari pihak WhatsApp ya ataupun biasanya otomatis kita akan mendapatkan SMS sendiri ya jadi kalian bisa pantau terus untuk kartu SMS kalian ya silahkan ya kalian bisa cek terus SMS nya ya jangan-jangan untuk kode verifikasinya sudah masuk di SMS kalian ya jadi kalian bisa coba ulangi beberapa kali ya dan mungkin nanti bisa masuk di SMS kalian ya yang penting kita sudah melaporkan ke pihak WhatsApp dan kalian juga sering cek email nya ya cek email barangkali pihak WhatsApp mengasih kalian kode juga melalui email ya mungkin itu saja dan terima kasih seolah-seolah